Oke, baik, karena selanjutnya masalah luar biasa, kasih lupa jangan sekalian Ini artinya kalian sudah membaca dengan baik Sekarang setelah kita membaca Saya akan menemukan sebuah video tentang logika atmosfer Atmosfer Bumi adalah satu-satunya faktor yang dibebas sakti yang menunjukkan ada di kehidupan Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer Atmosfer adalah lapisan udara yang menggunakan bumi terdiri dari 78% hidropin dan 21% oksigen Atmosfer memiliki beberapa lapisan Yang pertama, troposfer Yang kedua, stratosfer Yang ketiga, mesosfer Yang keempat, termosfer Dan yang kelima, eksosfer Lihat jaman-jaman ya Yang pertama, troposfer Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer Yang memiliki keinginan antara 0 sampai 10 km di atas permukaan Selanjutnya, besar aktivitas makhluk hidup di bumi Termasuk manusia yang sedang berjalan Belajar Bermain Dan lainnya Berada pada pesan hidup Pada dalam ekademi, untuk terdiri, proses pembangunan kendalaan berada Seperti awan Hujan Dan amin Lapisan ini berada pada peninggian 10 sampai 50 meter di atas permukaan laut Besar Terbang pada lapisan seratus Karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh kultur-kultur cuaca Sehingga tidak menunggu berdepan Pada lapisan ini Juga terdapat lapisan organ Yang berfungsi untuk menirap atau mengurangi radias isi dan ultrafiode Yang ketiga, mesosfer Berada pada tinggian 85 km di atas permukaan laut Lapisan ini berfungsi seperti yang menunggu bumi Dan ini berpengaruh oleh kertas Saat melihat pengaman nama Theo Kamu menyaksikan bahwa Salah-salah tersebut kulturitas di bumi dan bumi Namun yang terjadi sebenarnya adalah Peter sedang menunggu bumi Makan tetapi Menter itu sedang terbakar di sini yang masuk Yang keempat Termosfer Yang memiliki tinggi yang sekitar 85 km Sampai 500 km di atas permukaan laut Di namakan termosfer Karena sumbunya sangat panas Dan itu mencapai 1982 derajat celcius Pada termosfer Terdapat lapisan yang memiliki partikal ion yang disebut ionosfer Pada lapisan ionosfer Terjadi proses ionosfer Yang menyebabkan kebumpulan proton dan elektron Pada lapisan ini Juga terdapat termosfer Sedang kutuk atau otomat Lapisan terakhir adalah Eksosfer Yang merupakan batas atmosfer bumi Yang merupakan batas Kajuan utama dari eksosfer adalah Gas hidrogen Sekarang jelaskan Yang terlompoknya Langsung di-eser Kita akan Memelesaikan nomor daerian Yang terlompoknya Yang terlompok Baik sudah Agak tangan sudah